Ruang Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur berkaitan dengan kasus suap dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. Setelah hampir 10 jam berada di kantor Gubernur Jawa Timur, tim KPK meninggalkan gedung dengan membawa sejumlah barang bukti yang disimpan di dalam 2 koper berukuran besar dan 1 koper berukuran kecil. Penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan seperti Ruang Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Ruangan Sekda dan Gedung Bapeda Provinsi Jawa Timur. Penggeledahan itu diduga berkaitan dengan kasus suap dana hibah yang sebelumnya menyerat atau menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, sahat tua Siman Jontak. Kami dari pemerintah Provinsi Jawa Timur akan membantu bila mana diperlukan kebutuhan data, informasi atau bahan apapun yang dibutuhkan. Kita akan bantu supaya mempermudah proses hukum tadi. Intinya itu. Dan semua proses layanan publik tetap berjalan, bekerja sebiasa. Terima kasih telah menonton!